kemudian ya akhi terjadi perselesaian para ulama apakah khutbah itu dua kali khutbah atau sekali saja cumhur mengatakan disyariatkan dua kali khutbah namun ketahui lah ya akhi bahwa hujah mereka dari hadis tidak ada yang sahih mereka berdasarkan rewet ibnu majah bahwasannya rasulullah s.a.w pernah khutbah dengan dua kali khutbah ini hadis lemah banget tidak bisa dijadikan hujah demikian pula rewet dari sebagian sahabat pun lemah tidak ada yang sahih sebelumnya dijelaskan asyikhal bani rahimahullah mereka juga berhujah dengan ijma bahwasannya telah terjadi ijma disyariatkan dua kali dibantah tidak ada ijma ikhtilaf masyur dalam masalah ini diantara yang mengatakan khutbah itu satu kali apa bin abi rabah dan beliau mengatakan itu madhabnya abu bakar dan umar mereka dalilnya yang paling kuat apa kias kias kepada khutbah jumat kata mereka khutbah jumat itu ya hai raya maka ini pun juga hai raya sama karena ilatnya sama-sama itu untuk hai raya berarti sama dong harus dua khutbah kita jawab khutbah jumat dengan khutbah it beda yang pertama khutbah jumat mendengarnya wajib khutbah it mendengarnya apa sunnah khutbah jumat sebelum sholat khutbah it setelah sholat bagaimana hendak memenyamakan dua perkara yang berbeda maka dari itu tidak bisa dikihaskan justru yang ada dalam riwayat yang pertama dan ini pendapat yang mengatakan bahwa khutbah it hanya sekali yaitu ya akhi nabi s.a.w. dalam riwayat abu sa'id al-khudri beliau tidak pernah membawa mimbar kemana ke lapangan tidak ada sunnahnya membawa-bawa mimbar ke lapangan itu tidak ada sunnahnya bahkan lalu melihat bayi haki disebutkan tegas bahwa nabi s.a.w. berkhutbah di atas kakinya bukan di atas mimbar sehingga ketika tidak ada mimbar tidak ada tempat duduk ini yang pertama yang kedua hadis dari bukhara dan muslim bahwa nabi s.a.w. pernah berkhutbah lalu nabi menyangka wanita tidak mendengar maka nabi pun segera pergi ke wanita lalu berkhutbah lagi secara bahir nabi s.a.w. itu sekali saja yang ketiga disebutkan dalam suatu riwayat bahwa nabi pernah khutbah di atas unta yang namanya di atas unta secara bahir tidak mungkin dua kali duduk di atas unta itu pendapat yang paling kuat dalam masalah ini dan ini yang dibela oleh sayyid sabiq dalam fiqh sunnah juga ini pendapat Syekh Uthaymin rahimahullah dan juga ini pendapatnya Syekh al-Bani rahimahullah dan pendapat ini yang saya condong kepadanya bahwa khutbah it hanya sekali saja terima kasih